Dan pemirsa untuk informasi selengkapnya kita akan sapa ada Berna Deta Ginting di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Deta, bagaimana kondisi di Stasiun Gambir pasca pembelakuan ada kereta api luar biasa? Baik. Baik Lofi, tadi sudah ada dua jadwal keberangkatan yang berangkat dari Stasiun Gambir. Pada pukul 7.15 ini adalah kereta luar biasa lintas selatan dari Stasiun Gambir menuju ke Surabaya Pasar Turi. Ini akan berhenti di beberapa stasiun, yaitu Stasiun Purwokerto, Yogyakarta, dan juga Madiun. Nantinya setelah pukul 7.15 akan ada keberangkatan pula pada pukul 8.30 untuk kereta luar biasa lintas utara rute Cirebon dan Semarang Tawang yang ada akhirnya juga akan berhenti di Surabaya Pasar Turi. Tidak hanya di Stasiun Gambir saja, kereta luar biasa ini juga beroperasi dari Stasiun Bandung menuju perhentihan terakhir di Surabaya Pasar Turi. Dan memang untuk kereta luar biasa ini hanya beroperasi di Stasiun Gambir saja, tidak ada di stasiun lainnya di daerah Jakarta. Karena memang kereta luar biasa ini hanya melayani perjalanan, kami tegaskan kembali bukan untuk perjalanan mudik. Tapi ada tiga kriteria yang sudah ditetapkan untuk melakukan perjalanan. Dan hingga siang hari ini sudah ada 30 calon penumpang yang mencoba mendaftarkan berkas mereka untuk dicek kelengkapan dan juga keabsahan data sehingga nantinya mereka baru bisa membeli tiket perjalanan mereka. Karena ketika calon penumpang yang sudah memenuhi kriteria dan sudah membawa berkas-berkasnya, itu harus terlebih dahulu mengunjungi posko Satgas Terpadu yang berada di Stasiun Gambir. Nanti akan ada petugas yang mengecek kelengkapan datanya dan apakah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Jika tidak, maka tidak bisa membeli tiket. Namun jika bisa membeli tiket, bisa dilakukan secara offline ataupun juga go show pada hari ataupun juga membeli Hamin 7 sebelum keberangkatan. Dan tadi ada beberapa calon penumpang yang memang masih mencoba untuk mendaftarkan berkas dengan alasan mudik. Namun ini ditolak tegas oleh PT Kereta Api Indonesia karena perjalanan ini hanya bersifat terbatas. Dan tidak hanya surat-surat saja, yang paling penting adalah ketika ingin melakukan perjalanan dengan kereta luar biasa, ini harus melakukan tes corona terlebih dahulu. Dan harus menunjukkan hasilnya, baik itu melalui tes rapid test ataupun juga tes swab. Dan jika sudah dibuktikan negatif corona, maka dipergolokan untuk masuk ataupun juga melakukan perjalanan. Kembali ke Lofi. Baik, terima kasih informasinya Benedetta Ginting melaporkan langsung dari Gambir.